Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainu Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa seorang bocah berusia 9 tahun ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa setelah sebelumnya hanya dinyatakan hilang di Pantai Bunga Tanjung Alam, Kabupaten Asahan, Minggu Sore. Penyajah korban ditembuka seni pagi di lokasi yang berjarak 50 meter dari awal korban dinyatakan hilang. Penemuan korban juga sempat membuat orang tua bocah malang ini histeris dan jatuh pingsan. Seorang wanita jatuh histeris dan jatuh pingsan setelah melihat jenisah anaknya yang sudah tidak bernyawa setelah sebelumnya hanya dinyatakan hilang di Pantai Bunga Tanjung Alam, Kabupaten Asahan, Minggu Sore. Korban Jayan Akbar berusia 9 tahun berhasil ditemukan Senin pagi setelah tim Sarbasarnas Tanjung Balai dan BPB di Asahan melakukan pencarian dengan menyisir sepanjang aliran sungai menggunakan perahu karet. Menurut dan pos Basarnas TBA Adi Pandawa, korban dinyatakan hilang tenggelam di sungai sejak minggu sore kemarin saat bermain dan mandi-mandi di sungai bersama teman-temannya. Peristiwa ini berawal saat korban mencoba menaiki pintu kulkas bekas yang mengambang di sungai. Namun pintu kulkas ini tiba-tiba terbalik dan membuat korban terjatuh dan hilang terseret arus. Satu orang hanya hanyut terbawa arus di sungai Tanjung Alam, tepatnya di Kecamatan Kedabdab, Kabupaten Asahan. Satu orang bersama enam rekannya sedang mandi di sungai Tanjung Alam. Niatnya semain-main sambil mengambil tutup kulkas ya. Nah, alhasil dia bersama rekan-rekannya naik di atas tutup kulkas, tetapi tutup kulkasnya terbalik dan si korban terbawa arus sungai. Usai dievakuasi korban tewas langsung diserahkan ke rumah duka dan recananya akan dikebumikan tak jauh dari rumah duka. Dari Asahan Ulil Amri, Aidius melaporkan. Terima kasih kerana menonton!